ini officialnya, Budi Polos, Dacuandok, pet quality, abal-abal gimana, kenapa saya jual kardis lebih mahal bukan soal lebih mahal, saya pilih customer gak sembarangan orang bisa beli petirah saya ya, sekarang kita lagi menuju rumahnya Kosansan ini jadi breedernya anjing para artis-artis top yang gue tau ini ada Om Luqman Sardi terus ada Dian Sastro terus Boy William sering banget ngelipot ke sini so, gue mau lihat juga equipment-equipment yang dia pakai biasa untuk grooming, untuk finishing anjing-anjing dia ini udah sampai nih nah, ini dia rumah yang bandarnya Bishon Indonesia Golden Sun selamat menikmati wow, gila ini prestasi-prestasi-prestasi-nya nih nah, ini belum mandi nih wah, udah putih, buntutnya kiwir-kiwir tuh, lihat pigment-nya bener-bener hitam kagak ada putih-putihnya coba, pause-pause tuh intip-intip pause-nya wah, pause-nya aja udah hitam umur berapa bulan nih? oh, ini dua bulan lagi ya Pak dua bulan, lihat-lihat ini bener-bener tanpa edit asli, pigment ring-nya juga hitam dan satu kali, ini di Indonesia semua gigi giginya semua jam kita punya nilip ya waduh-aduh, gila Caesar bener-bener Caesar bite ya udah dua bulan setengah dua bulan setengah? beratnya cuma, ada yang cuma 600 gram abis, 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 abis tinggi lagi abis, 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 abis abis, abis, abis yuk, abis, abis abis, abis abis yaah, abis, abis cucu banget hmm ucug banget lihat, ucug banget kan Ee Psst Nah ini mau ngeliat bagian kandang nih Kandisi burungnya juga namanya kan juga Berat, lari-lari Nah ini Ini kandang-kandang Jadi kandang-kandang Biasa-biasa Disini Kita ngapain sih Kita ngapain sih Memang unlimited semua Dari kecil semua Mau gede mau kecil Semua Karena kita mau orang yang diarah Lantunya dia berbahagia Ini barang yang betina Belum yang papis keluar Belum papis ya Belum papis Bukan karena lagi hits Kita punya banyak Dari awal Punyanya banyak Emang bandar ya Main anjing tuh dari tahun Saya umur 20-an ya Saya main anjing Udah dari saya umur 20-an Berarti Serius di dog show Dari umur 25 Saya udah serius di dog show kan Sekarang umur 75 Sekarang udah mau Mau kepala 6 Coba bayangin berapa tahun Angkatan gue Angkatan akuet Nah lalu Vision ini Mulai tahun berapa ya Vision saya mulai 10 tahun yang lalu Karena saya Saya cari Pudel Sebetulnya Saya mau tiara pudel Untuk show Tapi menurut saya pudel kok Saya gak pernah dapat yang bagus Sekali Lagi mau diajarin Supaya masuk Tandang Lihat nih Gak ada yang kesisa Mau yang kecil Yang kecil Semua masuk Bersih Ini anjing baru pun Anjing anakan baru Jadi ikut ya Itu sebagian Slide-slide Rumahnya dia Terus ada Slide anjing-anjingnya dia Itu hanya sebagian Belum sama yang papis-papisnya keluar Belum sama yang jantannya keluar juga Gila kan Nah ini Ini bareng sama si Kobobi Sama anaknya Si Michael Nah ini yang saya bilang Kita kasih lihat Kenapa saya jual kapis Lebih mahal Bukan soal lebih mahal Saya pilih customer Anjing saya mesti di saya Hal pilih customer Ya Jadi kita pilih Gak sebarangan Orang bisa beli Kira saya Atau jantan saya Karena kita Tidak mereka Kayak anak Kayak orang Ini kalau baginya Ini sering Iya Nah ini anak-anaknya Udah umur sebulan besar aja Kok Ngarotok ya No Kayak kamu gak apa-apa Boleh pegang dikanggap Boleh tebel gak Ini pegawo Tebel Ini sekarang ini Gimana nyiisirin mereka Misalnya Bumi polos Dacuandok Pet quality Abal-abal Kalau anak kan Kalau anak kan Lu beli pure white Itu abal-abal Pasti itu 100% Jadi mesti ada warna kukisnya gitu Oke Ini bab Contohnya Dari yang baru lahir Ini karewan gue Nyari konten dong Lihat Coklat gak Ini belum melek ya Belum melek Baru seminggu Lihat coklat gak Pigmannya Lihat Oke Iya kan Kaki juga udah ada bayangan hitam Iya Muka udah hitam Nah Kita kasih lihat Yang umurnya Sebulan Gini Tuh Lihat ini Ini yang induk aja nih Bulunya tebel begini Buset Nah ini mulai keluar warna ini Kau Kukisnya Kukisnya Coklat-coklat gitu Emang dari kecil Kukisnya kelihatan Itu dari kecilnya kelihatan Emang Mesti ya Mesti Kalau dari kecil Kalau dari kecil itu sudah snowboard Berarti Makanya beda matanya Kamu lihat Lagi kita tuh matanya Pigmannya Dan pigmennya Yang sering orang Gak punya tuh Pigmen list matanya Oh Mesti punya alis mata List List Ininya Kalau yang putih Kecenderungan Sininya listnya juga putih Tampak kakinya udah hitam semua Itu penting ya Tampak kaki Tampak kaki Dia mulai hitam Ini umur berapa ini Ini baru 10 Nah Dia naik hitamnya Juga naik sampai ke kuku Kalau yang bagus Tuh Kalau yang bagus Ya Tuh 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 Nah Kok San San Sorry mau nanya lagi Yang kalau Kukis ilang umur berapa Warna kukis Kukis 8 bulan sampai 1 tahun Baru ilang Yang dimukanya bulan Oke Oke Bulu nggak Tidak 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 Bison yang bagus Kaga pernah rontok bulu Kok banyak ada yang kasus yang Oh Bison gue dirontoknya Tidak Tidak Lagi itu pasti mix Hah Mixed with Atau salah pilaran Yang viral Yang viral tuh Viral Viral Ada viral di tiktok Katanya Bisonnya kok Abis bulunya Katanya ganti bulu Itu sempur viral Bison ganti bulu Jadi selalu dibohongin Nanti kita akan kasih lihat Di session berikutnya Kita akan kasih lihat The stage of the puppy C'mon Itu The stage of the puppy Jadi Kita kasih lihat puppies Dari umur yang Saya Saya mungkin Kasih lihat puppies Yang umur 2 bulan Oke Gimana mini vision Gimana itu Startup vision Oke Di 3 bulan Gimana 4 bulan Gimana 6 bulan Gimana Oke Jadi Orang Jangan sampai ketipu Oke Sebelumnya Banyak sekali di iklan Jualnya mini vision Betul Ticap Ticap Lebih gila lagi yang Ticap Mikro 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 Itu gak sakit ya Saya ada yang Ticap juga Udah 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 Nanti-nanti Tentang Tentang buat di seksi berikutnya Kita banyak seksi banget Sama Kau Saksen Gimana bener-bener ya Kau Saksen Mau bagi informasi ke kalian Supaya kalian tetap Punya anjing lebih bagus Gara anjing lebih bagus Dan kesejahteraan anjing lebih bagus Oke Jangan lupa di komen Like, share, dan subscribe Ini ada kayak Yang gue talk gitu Jarak dari mata Dari ujung mata Sama ujung mata Sama kesini Itu dia mesti segitiga sama sisi Segitiga sama sisi Bukan segitiga yang begini Dan kita bikin pipe Kamu anak 2 Kamu lihat ya Kita selalu dengan pakai indukan Bapak yang bagus Ini 4 ekor Mukanya sama semua Ini 1 soda Ini 1 liter Saya mau keluarin 6 ekor 1 liter Mukanya sama semua 4 ekor 1 liter Mukanya sama semua Oh gak berbeda-beda Enggak Gak bakal beda Dari satu bapak emak Yang sama Itu mukanya bisa sama semua Karena kita udah bikin type Udah kencang Terus udah gitu Enggak ada yang bulunya jarai Enggak ada yang bulunya Musi rapet Dari umur 1 bulan Jadi Yang ini bulunya lebih tebal Yang ini bulunya lebih tipis Oh musik sama ya 1 liter itu ya Teksturnya ya Kita menjaga semua itu Kenapa Blotline itu penting Genetik itu penting sekali Di anjing Jangan bilang Bulunya Sifat aja Menurutnya kencang Di anjing Lalu anjing yang bagus Sifatnya masih bagus Papa mamanya Sifatnya bagus Nah itu dia Kita pilih Kenapa sekarang ini Kita punya Betina lokal Menghasilkan jauh lebih bagus Daripada betina Import kita Karena betina-betina lokal kita Juga prestasinya Lebih bagus Daripada betina import kita Kita gak bakal kok Dapat anjing bagus Dari luar negeri Kalau kamu gak branding Betul Jadi orang tanya Kenapa kamu branding Kalau saya gak branding Saya gak bakal Dapat kualitas kayak gini Dan Ini bisa dibedakin Dari body dia Pada waktu Kamu bendong Body vision tuh Gak sama seperti itu dong Udah tuh light Lightnya halus Coba kamu kajar Anak anjing segera gini Kayak anak Kayak anak Frenchy Berat Bobotnya tuh Padat Padat Tapi dia gak tinggi Jadi orang itu salah Jual vision 2 kilo Ya Mau 2 kilo Saya mah bikin vision 2 kilo Gampang Saya gak kasih makan aja Semunggu 2 kilo Jadi Mal nutrition ya Yang penting Dia heavy Terus yang kita ukur Nanti dia jadi tingginya Seberapa Kita bisa lihat dari mama Papanya Kejahatannya satu Pagi anak rusif Oke ini beda hidup nih Bob Kita bicara sih beda hidup nih Anak kobol Juga bisa dilihat hidup deh Kan orang pada bu hilang kan Kalau 3 bulan Biasa bulu tuh lagi rontok-rontok Mulai rontok tuh ya Yang rontok 3 bulan mulai slack ya Ya mulai ugly ducking Dibilangnya tuh Agli duckling ya Mana anak kobol Yang jantan Yang jantan Cuman kalau di Anak itu yang jantan Gak rontok bulu kan Gak ada rontok bulu Jadi anjing karena bagus ya Gampang banget Di standing Ini bedanya Ini bedanya jantan Berapa gitu Jantan tuh lebih 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 bulu Juga bentang musyak Tapi bukan yang dibilang Betira tuh Botan Bisa dibilang-betira pembotak Gantan Yang ini Tolong pake tari Yang ambil tari Yang udah bisa pake tari Yang udah bisa jalan Nabi Orang tuh suka tanya Beli adi disini Kok bodinya bercak-bercak Begini kok Tau cok Tau cok Ini sakit kulit Katanya Sebetulnya itu yang dicari Pigment Pigmentasi Kalian bisa juga cari yang hitam semua Perutnya Yang bisa hitam gitu ya Ada kira yang hitam semua Bukan dengan black skin Tidak Karena anjing putih Perlu sekali Nikmai Kamu lihat biskuitnya udah mulai fake Yang di kuping tuh kelihatan banget ya Bahasih biskuitnya Kenapa kita musti pilihan Jadi orang Wajib tuh ya Wajib gitu Enggak ada Vision di luar negeri yang bagus Yang putih-putih Jadi kalau di bawah 6 bulan Dia pure putih It's part quality Bukan di bawah 6 bulan Pada waktu papis Stay di bawah 2 bulan aja pure putih Udah fail Ini 4 bulan Ini 6 bulan Ini 9 bulan Ini Kasih biar semua lah Ya Kalau di sini Di sini Di sini Kalau di sini Biar-biar nanti Nah Ini Sampirnya Para Tersantak Sampirnya Ini Ini John Berapa aja Ini siapa ya Ini Ini 3 bulan 3 bulan Ini 4 bulan Sengah Oke Tiga disitu Tiga disitu Terus Tiga disini Ya Tadi yang kecil lagi mana ya Tadi yang kecil lagi mana ya Tadi anak itu ngemasuknya Tidak 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 Jadi Ini Beda-beda umur ya Lihat Ini umur Kita Memang Tunjukkan ini ya Dalam satu hal Kita disini gak pernah pakai Pakai Apa Healthway Yah Boleh Jangan Tak boleh Walaupun pameran diluaran 55 Pakai It's forbidden Udah shareholders oh karena banyak orang foto-foto anjing di hairspray dulu ya biar ke sana boleh apa-apa full dulunya mereka nggak usah di hairspray, pegang kok nih, tadi dia kan juga, kita nggak usah hairspray emang kayak gitu kok kalau buruknya bagus, dia nggak bakal bebelah Bob nah, banyak vision di Indonesia burunya belah tengah belah tengah, jadi ini di empat bulannya ini kondisi belum mandi kok, belum mandi biasa belah tengah kayak efse biasa belah tengah karena apa, belah tengah bukan karena bulu anjing saya lebih tebal dari oh bukan soal bulunya jurnisnya lebih keriting bukan karena bulunya keriting atau apa, jadi dia nggak bisa bebelah salah semua volume density density, kepadatan padatnya bulu, dia satu sama lain menopang nah, iya, langsung bulat kan density karena kita bisa lihat, pada waktu kita pegang nih, kita gunung-gunungan nggak bakal bebelah ini cuma tau ya iya kan, lu mau tekan, dia balik lagi, dia begitu banti lagi ya makanya, kalau di pameran, juri suka tekan kepalanya dia, dia membangun lagi sampai ke atas karena, ada satu hal bulu, di Xiaomi, mesti kayak spring kepel jadi membal ya jadi dia punya bulu, memang cotton silky, tapi membal kalau pakai hairspray, ambles kalau pakai hairspray, tetap ya resep itu aja, lu lihat tuh enggak harus ya, harus ya bulunya enggak, nggak boleh hard tetap mesti cotton silky silky tapi kalau hairspray, udah salah hairspray, kaku kan kalau pudel hairspray pudel pom hairspray ya pom kalau pom lain, kan jadi sendirinya hmm gini, mesti disisir berapa lama sekali sih, kok biar nggak usut hmmm sehari-hari sekalinya sehari-hari sekali ya coba yang paling penting mata jangan ada bulu masuk mata kalau bulu masuk mata bayar terus tapi, nah itu dicukur atau gimana? biasa pakai gunting gunting ya? makanya perlu beli gunting sama gue, Bob nanti gua beli kok gua beli buat karyawan gua pakai biar salonnya banyak terima bison dia sekarang lu mesti belajar di sini, kalau terima bison enak baju udah pas hitam sama hitam nanti gini majarin nanti dia cari 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 oke oke masih di tempat kosan-san kali ini gue bakal dikasih kesempatan buat ngeliat how to groom Bishong Bize nah kali ini ada si kok Bobby terus ada si Michael juga nah itu disitu disitu ya jadi bakal ada slide dimana kita bisa ngeliat sesi groomingnya grafir grafir jadi kosan-san kosan-san hari ini mau bantu kasih preview ya coba kalau saya kadal kadal bintis oke coba tuh bapak gak apa-apa ini lu liat betina yang tadi kita bilang amatan dengan berat oke terus sisirnya bukan gimana pak 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 selamat tolong sisi 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 oke gua kasih anjing grand champion world champion makasih umen wih karewan mohon penting banget karena kerja mohon penting banget ya iya betul woi kok nyisirnya tuh ooooh nah sekali sekali Michael mesti gua ajarin dan dia mulai mandi dan nyisir yuk ma oke kita kita kati bayar ya kami kita gelumi gue bisa lihat duduknya, burungnya ada aturannya, ini spotnya dimana, balapnya terus disitu gitu supaya saya lebih tinggi tapi kita lihat disini nih, ini kami gampang ini, ya gue lihat, tuh mau kenapa ya dong, gampang? lebih jauh kan lebih bagus ini kan juga lebih bagus pertama kita bikin shape nya dulu dia harus tegak lurus, kita lihat dari samping, kaki dia semua, lurus semua baru kita rapihin nah, aku ada pertanyaan jadi, eh mandi terusin dia ini kan, kita kalau lihat dari dari ini kan, terus ini kalau mencari apa, terus bapak kita harus lihat dari sini dulu kita harus lihat dari sini dulu kita harus lihat dulu dong dari sini dulu, dari depan ada satu dari depan dari depan dia gak harus gak? kondak sama ini, gede nya sama di pinggang, kita bikin lantungan sedikit hmm jadi, eee samping sini nih, sama pinggul tangkapnya itu sama ya nah, dia punya leher kita pikirnya mulai dari mana leher itu kita pikirnya mulai dari sini nah, dia kita kasih menggunakan bisa kita kita Terima kasih telah menonton 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 ke dalam iya kan kan coba lihat oke makasih buat waktunya buat ilmunya buat sharingnya yang pasti sangat bermanfaat terutama buat saya sendiri yang masih belajar grooming i will be back here karena pesen saya ya well grooming is a good job ya dibandingkan kamu sekolah apa grooming itu pasti peluang pasarnya lebih besar itu yang saya selalu bilang sama pegawai saya semua peluang pasarnya masih besar masih banyak peminatnya iya kan jadi belajarlah yang sempurna jangan tengah-tengah tanggung percuma karena kamu mesti ngerti gimana struktur anjing itu gimana kamu bikin supaya lehernya lebih panjang betul akhirnya kamu gak bisa atau kelapa betul karena dia gak tau colongnya dimana betul betul good groomer adalah yang bisa menutupi kekurangan anjingnya iya jadi contoh nih banyak sekali kejadian disitu nih Fer ya orang-orang bawa anjing bukan merindingan kita iya anak buah gue bisa begini nih pak 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 ini kepalanya gimana nah tanyakan aja tanyakan aja kesitu pak 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 ini kepalanya gimana pak pen pen hahaha saya bikin ini stopnya dimana pak ini guntingnya mulai dari mana ya pak saya gak tau karena anatominya pasti beda karena anatominya beda dia udah biasa pegang anjing bagus dapet anjing jelek dia gak gak tau gimana bikinnya cari pattern nah itu yang anak-anak itu saya bilang semua-semua yang belajar grooming bukan main asal potong dia juga mesti ngerti anjing itu gimana makanya saya selalu bilang kamu mau cari uang dari anjing kamu mesti sayang sama anjing itu kamu tau anjing itu kurangnya dimana yes yes jadi bener-bener pelajarin anatomi pelajarin kekurangannya dan tutupin salah anak buah gue nih ini sering sekali kejadian pokoknya kalau anjing orang dateng dia mau cari pola hahaha kagak anjing banyak yang kupingnya naik turun oh bener gak Wan oh kanan kiri bisa gak balance kanan kiri gak balance kanan kiri gak balance dia bingung pak ini bulat tirinya gimana orang satu disini satu disini ini saya bikinnya gimana nah itu banyak sekali jadi anak buah kita pun kita terus kita ajarin tapi itu kan makan waktu betul mesti practice make perfect iya 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 contoh gunting kaki kaki depan kaki belakang kelihatannya dipotong sama iya iya gak gak bener dong betul itu kan ada aturannya betul berapa getiknya berapa apanya ada percentage nya ya jadi memang menurut saya grooming bukan yang asal bisa pegang yang paling penting bisa itu yang paling penting grooming itu fair gimana lu bisa tutupin kekurangan anjing lu betul itu kita dibilang tuang sulapnya iya lu kan bikin tapi kau gak betul kalau rumahnya kalau badannya untuk bagus pak lu bikin bagus kok dampeng kalau yang jelek jelek jadi bagus gimana kayak makeup artis aja ya iya pak san san bye-bye kohari bye-bye sama-sama thank you dah youtuber terkeren senusantara dah dah pegawai youtuber keren senusantara mau karyawan hahaha bye-bye